selamat menikmati bagaimana kabarnya anak-anak? ibu doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat anak-anak pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Mesir tentunya kalian telah mengenal negara Mesir bukan? ya negara Mesir itu merupakan negara dengan legenda kisah Raja Fir'aunnya dengan Nabi Musa alaihi salam dan kisah tersebut tercantum atau tertulis dalam kitab suci Al-Quran kitab suci umat Islam anak-anak baik anak-anak kita akan memulai untuk pembahasan kalau kita bicara Mesir tentu tidak lepas dari piramid anak-anak nah Mesir merupakan negara peradaban gunung di lembah sungai Nil lantas apa hubungan Mesir dengan piramid? piramid merupakan bangunan khas negara Mesir sebagai tempat makam Raja-Raja piramid merupakan salah satu bangunan budaya peradaban Mesir kuno anak-anak jadi kalau kita bicara Mesir tentu kita ingat tentang piramid baik anak-anak kita akan melihat letak wilayah Mesir nah itu yang berada pada lingkaran merah itu adalah negara Mesir negara Mesir terletak pada transbenua anak-anak yaitu benua Afrika dan benua Asia serta diantara dua perairan Laut Tengah atau Laut Mediteran dan Laut Merah secara astronomis negara Mesir terletak antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur kita lanjutkan ya anak-anak luas wilayah Mesir itu 1.998.000 km persegi coba kalian bandingkan dengan luas negara Indonesia batas wilayahnya sebelah utara Laut Tengah sebelah timur Laut Merah, sebelah selatan Sudan dan sebelah barat negara Libya secara geografis Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania mari kita simak pada peta berikut ini anak-anak nah batas utara Mesir adalah Laut Tengah atau Laut Mediteran batas sebelah timurnya adalah Laut Merah batas selatannya adalah negara Sudan dan batas sebelah baratnya adalah negara Libya nah kita akan berbicara tentang keadaan alam Mesir anak-anak coba kalian amati peta sebagian besar berupa warna keputih-putian dan yang hijau itu hanya pada bagian ini anak-anak ini yang disebut dengan Delta dan Lembah Sungai Mir ini adalah Delta Delta itu tanah sekitiga di muara sungai baik anak-anak secara garis besar wilayah alam negara Mesir dibedakan menjadi beberapa bagian yang pertama adalah Gurun Barat yang kedua Gurun Timur yang ketiga Semenanjung Sinai dan yang keempat Lembah dan Delta Sungai Mir disamping itu di negara Mesir juga terdapat Terusan Suez ini anak-anak Terusan Suez ya menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah nah Terusan Suez ini dibangun oleh Ferdinand de Lessep apa tujuannya anak-anak? nah silahkan kalian cari informasi apa tujuan pembangunan Terusan Suez ini baik anak-anak kita akan bahas secara terinci satu persatu tentang keadaan alam wilayah Mesir tadi tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya baik anak-anak kita bahas satu persatu yang pertama adalah Gurun Barat merupakan Gurun Pasir kelanjutan dari Gurun Sahara luas daerah ini hampir 3 per 4 wilayah Mesir daerah ini berbentuk plato dan sangat kering anak-anak di beberapa tempat kawasan plato tersebut terdapat depresi atau cekungan dan dengan kedalaman itu di bawah permukaan air laut minus anak-anak di bawah 0 dengan oasis di dalamnya oasis itu mata air di padang pasir ini contohnya anak-anak nah ini oasis itu mata air di padang pasir biasanya di daerah Gurun penduduk tinggal di sekitar oasis nah yang kedua adalah Gurun Timur Anak-anak ini disebut juga Gurun Arab dan masih kondisinya hampir sama dengan di Gurun Barat Anak-anak kawasan ini terbentang dari daerah lembah sungai Nel hingga Laut Merah merupakan plato yang gersan terdiri dari batu kapur dan batu pasir dengan puncak tertingginya adalah Jabal Syed 2175 meter dan kawasan ini tidak terdapat oasis hanya berupa wadi wadi itu sungai kering anak-anak bagian yang ketiga adalah Semenanjung Sinai kawasan Semenanjung Sinai ini berbentuk plato juga plato segitiga yang terpisahkan dengan negara Mesir oleh Terusan Suez daerah ini berupa Gurun dan Pegunungan Gesang atau yang disebut dengan Jabal dengan puncak tertinggi Jabal Katerina 2585 meter nah ini Jabal itu seperti ini anak-anak pegunungan batu sama dengan pegunungan-pegunungan yang terdapat di kawasan timur tengah seperti Arab Saudi kawasan yang keempat adalah lembah dan delta sungai Nel anak-anak sungai Nel ini merupakan sungai yang terpanjang di dunia dan merupakan kawasan yang subur di negara Mesir bahkan bisa dikatakan tanpa sungai Nel tidak ada kehidupan di Mesir maka seringkali Mesir disebut dengan istilah sebagai hadiah atau alubrah sungai Nel nah beruntunglah kita yang berada di Indonesia yang sumber airnya sangat banyak ya anak-anak kita selalu bersyukur kepada Allah SWT baik kita lanjutkan anak-anak sungai ini lembah dan delta sungai Nel ini merupakan pemisah antara gurun barat dan gurun timur dan merupakan daerah yang subur sehingga padat penduduknya di sepanjang lembah ini merupakan pusat perkebunan kapas baik kita lanjutkan anak-anak kita akan melihat dampak terusan Suez yang pertama bagi dunia terusan Suez itu memperpendek jarak dari Asia Eropa atau dari Eropa ke Asia kita lihat rutenya anak-anak nah ini setelah ada terusan Suez orang-orang Asia kalau mau ke Eropa cukup melalui samudlah India masuk Laut Merah terusan Suez Laut Tengah sampai lah di Eropa begitu juga sebaliknya dari Eropa ke Asia melalui rute yang sama nah sebelum ada terusan Suez ini rute perjalanannya panjang sekali anak-anak dari Asia ke Eropa itu harus mengelilingi benua Afrika dulu baru sampai Eropa begitu juga sebaliknya anak-anak nah ini dampaknya bagi dunia memperpendek jarak dari Asia ke Eropa bagi Mesir itu sumber devisa negara karena setiap kapal yang melalui sungai ne maaf melalui terusan Suez ini itu akan membayar bea masuk anak-anak dan itu menjadi sumber devisa negara Mesir kita akan melihat keadaan iklim anak-anak Mesir beriklim subtropis dan gurung perbedaan suhu musim panas dan musim dingin sangat besar di Mesir itu sering terjadi badai pasir yang kering dan berdebu badai tersebut merupakan angin yang bertiup dari gurun sahara menuju delta sungai Nil yang disebut dengan angin kangusin biasanya terjadi pada bulan April sampai Mei nah ini video samping ini ini contoh badai pasir tapi ini terjadi di negara Nigeria anak-anak belum nama ini dan badai pasir ini juga serupa terjadi di negara Mesir karena sama-sama berada di daerah kawasan gurun pasir anak-anak baik kita lanjutkan anak-anak mengerikan bukan keadaan penduduknya berdasarkan data real time pada 14 Juli 2018 penduduk Mesir berjumlah 99.442.595 jiwa atau sekitar 1,3% dari penduduk dinia jumlah penduduk tersebut menjadikan Mesir sebagai salah satu dari 20 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada ranking ke-14 anak-anak kebanyakan tingkat kepadatan penduduk di Mesir itu 100 orang per kilometer persegi dan kebanyakan mereka tinggal di pedisaan anak-anak penduduk Mesir cenderung memilih hunian atau bertempat tinggal di daerah lembah dan delta sungai Nil penduduk Mesir terdiri atas orang Nubia berkulit hitam, hamit, berkulit putih, kehitam-hitaman dan bangsa kota penduduk asli tinggal di kota-kota mayoritas penduduk beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab anak-anak kita akan melihat keadaan perekonomian Mesir yang pertama adalah pertanian itu merupakan sektor ekonomi utama negara Mesir daerahnya di lembah dan delta sungai Nil sungai Nil itu dibendung di beberapa tempat untuk irigasi anak-anak hasilnya adalah kapas, gantum, beras, gula tebu, kurma, dan minyak zaitun bagaimana anak-anak sudah paham? jika anak-anak memiliki pertanyaan silahkan kalian tuliskan pada kolom komen di bawah video ini dan ibu akan menjawabnya kita akan melihat sektor ekonomi lainnya yang pertama adalah pertambangan yang kedua perindustrian dan yang ketiga perdagangan hasil pertambangan antara lain minyak bumi, fosfat, biji besi, dan mangan hasil industri antara lain tekstil, pupuk, semen, industri besi, baja, bahan kimia, dan mobil sedangkan daerah industri berada di Iskandaria atau Alexandria, Cairo, delta sungai Nil, dan lepas pantai Sinai perdagangan komoditas ekspornya minyak bumi, kapas, benang tenun, tekstil, fosfat, dan buah-buahan seperti kurma sedangkan komoditas impornya mesin-mesin, alat transportasi, bahan kimia, batu bara, kayu lapis, dan bahan minuman anak-anak untuk memperdalam wawasan kalian silahkan kalian jawab quiz berikut ini ya anak-anak yang pertama mengapa Mesir disebut anugerah sungai Nil yang kedua carilah informasi siapakah yang membangun terusan Suez dan apa latar belakang pembangunan terusan Suez tersebut jelaskan 4 faktor yang menyebabkan industri di Mesir terhambat jelaskan apa yang dimaksud dengan angin kamsin dan yang terakhir carilah informasi bentuk kerjasama Mesir dengan Indonesia silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian secara online dengan orang tua kalian atau saudara-saudara kalian di rumah atau juga kalian bisa bertanya kepada bapak ibu guru kalian nah bagaimana anak-anak? semakin menarik bukan? nah silahkan kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber untuk memperdalam wawasan kalian tersebut video berikutnya kalian akan mempelajari dinamika penduduk benua-benua di dunia bagian 1 yaitu penduduk dunia, penduduk Asia, dan penduduk Amerika temukan video lainnya di titik agung family channel channel yang berfokus pada pembelajaran untuk siswa pendidikan untuk referensi guru dan aktivitas sekolah anak-anak nah ini adalah banner channelnya anak-anak education and school activity ini beberapa video yang sudah ibu upload pada channel ibu terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran melalui video kali ini jaga kesehatan, tetap semangat, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada sampai jumpa pada video berikutnya anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabarnya anak-anak? ibu doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat anak-anak pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara mesir tentunya kalian telah mengenal negara mesir bukan? ya negara mesir itu merupakan negara dengan legenda kisah Raja Fir'aunnya dengan Nabi Musa alaihissalam dan kisah tersebut tercantum atau tertulis dalam kitab suci Al-Quran kitab suci umat islam anak-anak baik anak-anak kita akan memulai untuk pembahasan kalau kita bicara mesir tentu tidak lepas dari piramid anak-anak nah mesir merupakan negara peradaban kuno di lembah sungai Nil lantas apa hubungan mesir dengan piramid? piramid merupakan bangunan khas negara mesir sebagai tempat makam Raja-Raja piramid merupakan salah satu bangunan budaya peradaban mesir kuno anak-anak jadi kalau kita bicara mesir tentu kita ingat tentang piramid baik anak-anak kita akan melihat letak wilayah mesir nah itu yang berada pada lingkaran merah itu adalah negara mesir negara mesir terletak pada transbenua anak-anak yaitu benua Afrika dan benua Asia serta diantara dua perairan laut tengah atau laut mediteran dan laut merah secara astronomis negara mesir terletak antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur kita lanjutkan ya anak-anak luas wilayah mesir itu 1.998 km persegi coba kalian bandingkan dengan luas negara Indonesia batas wilayahnya sebelah utara laut tengah sebelah timur laut merah sebelah selatan sudan dan sebelah barat negara Libya secara geografis mesir terletak di tepi laut merah dan laut mediterania mari kita simak pada peta berikut ini anak-anak nah batas utara mesir adalah laut tengah atau laut mediteran batas sebelah timurnya adalah laut merah batas selatannya adalah negara sudan dan batas sebelah baratnya adalah negara Libya nah kita akan berbicara tentang keadaan alam mesir anak-anak coba kalian amati peta sebagian besar berupa warna keputih-putian dan yang hijau itu hanya pada bagian ini anak-anak ini yang disebut dengan delta dan lembah sungai ini ini adalah delta delta itu tanah segitiga di muara sungai baik kan anak-anak secara garis pesan